Selamat sore Mas Castro Selamat sore Mas Castro Ini Kita coba Mas Castro Suara saya aman Tapi saya tidak bisa melihat Sebentar Mas Castro Kita bakal ngobrolin tentang Caimin yang sudah diperiksa KPK hari ini Lalu apa Setelahnya gitu Mas Castro Tanggapan Mas Castro atas Pemanggilan Caimin oleh KPK Atas kasus lugaan korupsi di Kemenangker 12 tahun lalu ini Mas Castro Banyak pihak yang mengatakan Pemanggilan ini berboh politis Setelah 3 hari setelah deklarasi Capres-Cewapres baru dilakukan Bagaimana tanggapan Mas Castro Ya sebenarnya ini kan bukan Hal yang baru ya Dulu ketika KPK masih waras Tanda petik gitu ya Belum dilanda Dengan berbagai banyak persoalan Integritas Laporan terhadap pimpinan-pimpinan Atau komisioner-komisionernya Bahkan di beberapa momentum elektoral Pilkada ataupun pemilu Ketika KPK hendak terus Melakukan proses hukum terhadap Para peserta pilkada Kami bahkan Mendorong KPK Untuk tidak terpengaruh dengan Proses politik Atau proses elektoral ketika itu Jadi kalaupun kemudian ada Pemanggilan terhadap Cainin Ya kita menganggap hal yang biasa saja Sebenarnya Cuman Karena ada kritik publik terhadap KPK Terutama protes publik terhadap Integritas para pimpinan-pimpinan KPK Yang sekarang Terlalu banyak kasus Begitu Ya ada pertanyaan publik Yang juga Mesti dipahami Bahwa Logikanya sederhana gitu ya Kalau hendak Menyapu lantai dengan Setapu kotor Ya gak mungkin pernah bersih lantainya gitu Begitupun dengan Yang terjadi sekarang Kalau kemudian Pimpinan-pimpinan KPK Bermasalah dalam Soal-soal integritas Ya bagaimana mungkin Kemudian proses hukum Yang hendak dilakukan terhadap Cainin Itu bisa diterima oleh publik Sebagai sebuah proses hukum Yang betul-betul on the track Sebagai proses hukum Begitu ya Jadi ketika publik Mengarahkan tudingan itu Sebagai hal yang berbupolitis Saya pikir ya Publik juga tidak bisa disalahkan gitu Itu menurut saya Hal yang Menjadi keresahan kolektif gitu ya Terhadap persoalan yang sekarang Di tengah Dihadap oleh KPK Nah Hal yang berikutnya Yang penting untuk kita Garis bawahi adalah Sebenarnya kan Kalau KPK tidak mampu Menjelaskan secara runut Bagaimana proses hukum Terhadap kasus yang Dituduhkan kepada Cainin Karena ini kasus sudah Sebelas tahun yang lalu gitu ya Misalnya Soal-soal transparansi Dan Bagaimana proses ini Sampai kemudian Pemanggilan terhadap Cainin KPK kan Mesti menjelaskan secara transparan Yang terbuka Jangan 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 Cuman KPK yang Meminta kehadiran Cainin Sebagai saksi Di dalam kasus ini Kalau bahasanya KPK kan Selama ini Ya pemanggilan terhadap Cainin Adalah pemanggilan Dalam rangka Membuat Perkara ini semakin Terang-benderang Begitu ya Sekarang kita balik Kalau Cainin tadi sudah menghadiri panggilan Sekarang kita Apa Pertanyaan itu kita balik kepada KPK Apakah KPK sudah mendapatkan hal yang Sifatnya terang-benderang terhadap kasus ini Kan Tidak bisa juga disantara kasus ini Yang sudah berlangsung selama 11 tahun Kemudian diungkit-ungkit kembali Kan publik juga perlu Menerima Penjelasan gitu ya Apa yang dilakukan oleh KPK selama 11 tahun itu Kenapa kemudian kasus ini Baru dibuka kembali setelah 11 tahun Kan nih Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Kalau tidak mampu dijawab Maka prejudice Yang dilakukan oleh publik Terhadap kasus pemanggilan Cainin Itu menjadi Sebuah Hal yang Menurut saya Ada benarnya juga Kira-kira begitu Mbak Gita Mas Castro Dari catatan Mas Castro Berapa penting sebenarnya Kasus sistem proteksi TKI ini Diangkat kembali Dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya Yang kita tahu lah Saat ini masih dalam situasi Politik gitu Mas Castro Ya saya pikir Justru Kalau kita buat skala prioritas Begitu banyak Kasus-kasus yang lain Yang harusnya menjadi prioritas KPK Setidak-tidaknya Kalau kita melihat Derajat kasusnya Kasus-kasus yang mesti Ditangani KPK sekarang Adalah kasus-kasus Yang memang bisa mengembalikan Kepercayaan pabrik Terhadap KPK Selama ini Berbagai macam Lembaga-lembaga suruh Kan selalu menempatkan KPK Sebagai Lembaga tidak seperti dulu lagi Tingkat kepercayaan pabrik Semakin menurun Jadi kalau Pertanyaannya Kasus mana yang mesti jadi prioritas Menurut saya adalah Kasus-kasus Yang sekiranya Bisa mengembalikan Kepercayaan pabrik Kepada KPK Saya yang beri contoh Misalnya kasus Harun Masiku Ya Kita sama-sama paham Bahwa keengganan Code and Code ya Keengganan maksud saya Ini bukan perkara ketidakmampuan KPK Gitu ya Ini bukan soal Ability Bukan soal KPK Gak mampu Mengejar Harun Masiku Sebenarnya Karena semua peralatan Dimiliki oleh KPK gitu Infrastruktur KPK punya Resort KPK punya Penyidik yang Cakap KPK punya Semua KPK punya Jadi bukan soal ketidakmampuan Tapi soal keinginan Sebenarnya Ini soal willingness Dari KPK Jadi salah satu Kasus yang mestinya Jadi prioritas Kalau dibandingkan dengan Kasusnya Cainin Yang sudah berlangsung Selama 11 tahun itu Mestinya KPK memprioritaskan Kasus Salah satunya adalah Kasus Harun Masiku Agar Pabrik bisa Ya kembali Memberikan kepercayaan Kepada KPK Karena yang hilang Dari KPK Sejak 2019 Khusususnya di Masa Firly CS Ini kan adalah Soal kepercayaan publik Jadi Saya hanya Tidak habis pikir Kenapa kemudian Yang ditembak oleh KPK Bukan kasus-kasus Yang bisa mengembalikan Kepercayaan publik Kepada KPK Begitu Mbak Gita Ya artinya dengan Apa yang dilakukan KPK Yang tadi dibilang Bahwa kepercayaan publik Turun terhadap KPK Kemudian publik Sudah Tadi ya ada Semacam Pendapat kolektif Dari publik Memang ini mengandung Unsur politis Karena ada banyak Kasus-sain yang Selesai diprioritaskan Lalu bagaimana Mas Kasro Menurut Mas Kasro KPK ini seharusnya Selain tadi Dengan kasus-kasus Yang seharusnya Diprioritaskan Namun untuk Membantah dan Meluruskan Soal unsur politik ini Ya sebenarnya Kalau dalam posisi normal Kalau yang saya mention Di awal tadi kan KPK dalam posisi Yang masih waras Tanda petik gitu ya Pimpinannya tidak Tersantra dengan Perkara-perkara Yang berkaitan Dengan integritas Perkara-perkara Yang dituduhkan Yang memang Pada wilayah etik Gitu Ya sebenarnya Saya secara pribadi Dan kawan-kawan Di gerakan masyarakat Cipil misalnya Itu bahkan mendorong Agar semua proses hukum Itu dilakukan Kendati pun Itu dalam momentum Elektoral gitu Kan ada dua fungsi Sebenarnya Yang bisa kita petik Kalau kemudian Proses hukum itu Tetap dilanjutkan Satu Ya publik Akan dihadirkan Atau disuguhkan Calon-calon Yang memang Secara integritas Itu di Uji Telah diuji oleh KPK Kalau enggak Memiliki masalah hukum Kan berarti Ya dipulihkan Nama baik Dan itu Bagus bagi Publik Akan menerima Rekam jejak Yang memadai Dari calon-calon Yang tersedia Yang kedua Kalau Kalau kemudian Itu diproses Sekarang Sebelum mereka Terpilih Maka Relasi Apa Hirarkinya Belum terlalu Nampak Kalau kita Misalnya Ambil contoh Kasus Cahimin Kalau dalam Keadaan normal KPK Maksudnya Proses aja Cahimin Beda Derajat Perlakuannya Derajat Kesulitannya Antara Cahimin Sebelum terpilih Dengan ketika Dia terpilih Coba bayangkan Kalau kemudian Misalnya Cahimin Itu akan Diproses Setelah dia Menjadi Wakil Presiden Misalnya Itu akan Jauh lebih Sulit Bagi KPK Makanya Dulu Ketika Sebelum Masa Kita selalu Mendorong Agar Proses hukum Itu Tidak Boleh Kalah Dengan Proses Politik Atau Momentum Politik Soal Politisasi Kalau kita Pakai Logika Sederhana Tidak Ada Yang namanya Politisasi Kalau Kemudian Memang Integritas Penegak Hukum Itu Bisa Dipelihara Yang Ada On the Track Kasus Hukum Tetapi Akan Ada Yang Diuntungkan Dengan Proses Hukum Yang Dilakukan Itu Jadi Soal Untung Menguntungkan Itu Kan Soal Belakangan On the Track Ini Proses Hukum Yang Dilakukan Tetapi Akan Ada Yang Diuntungkan Itu Soal Cuman Jadi Problem Sekarang Adalah Ada Masalah Integritas Pimpinan KPK Jadi Publik Kemudian Berpikir Bagaimana Mungkin Kemudian KPK Tidak Jadikan Sebagai Alat Penggebuk Kalau KPK Sendiri Punya Masalah Yang Sampai Sekarang Tidak Bisa Diselesaikan Kita Tidak Usah Hitung Begitu Banyak Kemudian Masalah Yang Mengingapi Pimpinan KPK Bahkan Salah Satunya Bu Lili Justru Mundur Dari Jabatannya Sebagai Pimpinan KPK Tidak Berapa Banyak Kasus Kemudian Belum Hitung Yang Lain Dan Sebagainya Intinya Yang sama Bilang Adalah Kalau Seandainya KPK Tidak Tersandra Dengan Perkara Perkara Integrata Seperti Ini Saya Pikir Publik Tidak Mungkin Ragu Memberikan Sokongan Kepada KPK Untuk Melanjutkan Atau Melakukan Projes Hukum Terhadap Siapapun Termasuk Yang Sedang Berkontestasi Menjelang Pemilu 2004 Ini Saya Pikir Tidak Masalah Cuman Jadi Catatan Publik Meragukan Itu Karena KPK Sendiri Tanda Petik Tidak Bersih Dalam Soal Integritas Tidak Mungkin Kemudian KPK Dalam Keadaan Tersandar Dengan Masalah Integritas Menyelesaikan Kasus-kasus Atau Projes Hukum Yang Justru Melibatkan Paralit Politik Itu Si Poinnya Artinya Ada Pengaruh Cukup Besar Dari Integritas Pimpinan KPK Di Pimpinan Firly CS Ini Mas Castro Ini Berbanding Terbalik Dengan Apa Yang Dilakukan Kejaksaan Malah Memilih Untuk Menghentikan Semua Projes Hukum Sementara KPK Sebaliknya Para Pimpinan Pimpinannya Termasuk Pegawai Pegawainya Saya Pikin Tidak Masalah Public Saya Meyakini Betul Akan Memberikan Sokongan Kepada KPK Agar Semua Proses Hukum Itu Tetap Dilanjutkan Kita Pakai Prinsip Yang Paling Sederhana Saja Dalam Berpikir Hukum Bahwa Proses Penegakan Hukum Tidak Boleh Kalah Dari Proses Politik Termasuk Dalam Hal Momentum Elektoral Undang Begitu Ya Mas Kasro Tadi kita Sempat Menyinggung Sedikit Tentang Kejaksaan Agung Memang Memutuskan Menunda Proses Pemiksaan Bagi Toko Politik Yang Berkontestasi Pemilu 2024 Apakah Pada Dasarnya KPK Seharusnya Mengikuti Langkah Ini Mas Sebelum Sebelum Seharusnya Seperti Yang saya Bilang Di awal Tadi Justru Sebenarnya Saya Malah Berharap Kejaksaan Agung Itu Tetap Melakukan Proses Hukum Terhadap Kasus Kasus Yang Dianggap Memang Memenuhi Cukup Bukti Atau Memenuhi Usur Untuk Kemudian Dilanjutkan Kedalam Proses Hukum Yang Berikutnya Sayang Sekali Memang Kejaksaan Justru Memilih Menghentikan Semua Proses Hukum Padahal Kalau Kita Bicara Soal Hukum Itu Mestinya Hukum Tidak Boleh Kalah Dengan Persoalan Politik Hukum Harusnya Tetap On the Track Diselesaikan Dalam Kanal Proses Hukum Yang Seharusnya Tidak Menghentikan Kasus Kasus Kalau Pertanyaan Mbak Gita Apakah KPK Mesti Mengikuti Kejaksaan Saya Malah Terbalik Justru Kejaksaan Yang Mestinya Tetap Melanjutkan Proses Hukum Itu Kalau Kita Melihat Misalnya Perbandingan Antara Proses Hukum Kejaksaan Kemarin Melakukan Proses Hukum Terhadap Salah Elit Politik Di PDIP Kasus Sima Thomas Di Kota Barat Itu Tetap Di Proses Menjelang Pemilu Itu Tidak Masalah Bagi Kejaksaan Justru Di Saat KPK Mengalami Turbulensi Dalam Internal Soal Internal Dan Sebagainya Mestinya Alternatif Kepercayaan Publik Itu Diarahkan Kepada Lembaga Pendak Hukum Lai Dalam Kejaksaan Untuk Mengimbangi Apa Yang Terjadi Di KPK Jadi Kalau KPK Kemudian Bermasalah Alternatif Proses Pendekatan Hukum Mestinya Ditindahkan Kepada Kejaksaan Tapi Sayangnya Memang Kejaksaan Justru Menghentikan Semua Proses Hukum Menjelang Momentum Politico Milu Ini Mungkin Yang Saya Tangkap Mungkin Kejaksaan Tidak Memanggil Pusing Soal Itu Mungkin Maksudnya Itu Tetapi Justru Bagi Kita Bagi Kawan Di Pegiat Anti Korupsi Melihat Justru Ada Soal Kalau Kemudian Kejaksaan Tidak Melanjutkan Proses Hukum Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kegunaan Utama Proses Hukum Tetap Harus Dilakukan Itu Ada Dua Satu Yang Publik Saya Pikir Mesti Disuguhkan Atau Dihadapkan Dengan Calon-calon Yang Sudah Terverifikasi Apakah Dia Memang Punya Masalah Hukum Atau Tidak Kalau Proses Hukum Itu Tetap Memiliki Peran Dalam Perkara Kasus Korupsi Tertentu Kan Berarti Publik Sudah Bisa Menjatuhkan Pilihan Sementara Kalau Kemudian Proses Hukum Itu Melahirkan Satu Kesimpulan Bahwa Dia Tidak Bersalah Artinya Ada Proses Bagaimana Saringan Melalui Proses Hukum Itu Bisa Memberikan Publik Calon-calon Yang Betul-betul Mumpuni Calon-calon Yang Secara Rekam Jejak Atau Calon-calon Anggota-anggota Legislatif Ataupun Capres Dan Cawapres Beda Kesulitan Beda Perlakuan Kalau Dia Dalam Posisi Belum Menang Dengan Setelah Menang Setelah Menang Pasti Akan Ada Kesulitan Bagi Aparat Tenaga Hukum Entah KPK Kejaksaan Ataupun Kepolisian Melakukan Proses Hukum Karena Tidak Berhadapan Orang Tapi Berhadapan Dengan Kekuasaan Yang Sudah Dipegang Nah Akan Melakukan Proses Hukum Pasca Pemilu Pemenang Sudah Ditentukan Akan Ada Kesulitan Bagi Kejaksaan Melakukan Proses Hukum Itu Karena Akan Ada Apa Kalau Bahasa Dulu Kan Psiko Anarki Berhadapan Dan Kekuasaan Berhadapan Dengan Kekuatan Yang Memang Sudah Memegang Kewenangan Penuh Sehingga Akan Ada Kesulitan Bagi Aparat Penaga Hukum Untuk Melakukan Proses Hukum Terhadap Mereka Yang Kekuasanya Sudah Terlampau Besar Kira-kira Begitu Mbak Gita Oke Mas 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 Tentang Tema Kita Hari ini Cak Imin Sudah Ke KPK Terus Apa Mas Saya Pikir KPK Perlu Menjelaskan Secara Terbuka Transparan Ke Pabrik Bagaimana Proses Hukum Yang Sudah Dilakukan Oleh KPK Termasuk Dalam Pemeriksaan Cak Imin KPK Selama Ini Mengatakan Bahwa Pemanggilan Cak Imin Dalam Kapasitas Sebagai Saksi Untuk Membuat Perkara Terang Benderang Nah Pertanyaannya Sekarang Mestinya Dikebalikan Kepada KPK Apakah Pemanggilan Cak Imin Tadi Proses Pemeriksaan Yang Sudah Dilakukan Sudah Membuat Terang Benderang Perkaranya Kalau Kemudian Proses Hukum Yang Sudah Dilakukan Pemanggilan Sebagai Saksi Memberikan Kesimpulan Bahwa Cak Imin Tidak Punya Keterlibatan Atau Tidak Punya Peran Ya Selesaikan Kasusnya Jadi Cak Imin Tidak Tersandra Dalam Perkara Kasus Korupsi Soal Pengadaan Software Untuk TKI Ini Sekaligus Juga Memberikan Kapasitas Kepada Pabrik Bahwa Calon-calon Presiden Dan Wakil Presiden Yang Tersedia Memang Sudah Clear Dalam Perkara Perkara Hukum Kira-kira Begitu Mbak Gita Tata Negara Universitas Mula Warman Mas Herdian Sahamzah Castro Bergabung bersama Metong hari ini Mas Terima kasih Salam sehat Salam-salam Mas Mbak Gita Salam Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extens Sekarang